menghasilkan ubi dijual kita jual ini daun ubi ini ini 1 ikan 2500 ayo ayo cepat cepat lari lari ubinya kita jual juga itu yang isinya di dalam pisang pisang ini kita jual daunnya kedua anakannya ketiga jantungnya keempat buahnya jadi lumayanlah ada kita dapat nah ini kebun ini banyak menghasilkan kenapa kita banyak menanam jenis tanaman karena kita meng apa namanya menghadapi pergolakan harga pasar yang sering naik turun makanya dalam 1 hektare itu dalam 1 areal itu kita menanam beberapa jenis tanaman kalau harga jagung yang anjlok bisa harga pisang yang naik atau jantung pisang yang naik kalau jantung pisang yang bermasalah bisa harga cabai yang bermasalah bisa harga cabai yang naik kalau harga cabai yang bermasalah daun ubi yang naik kalau daun ubi yang bermasalah ubinya bisa naik kalau ubinya bermasalah ini apa namanya ini kalau bahasanya disini labu makanya labu sepanjang ini tapi kita tidak terlalu banyak menanam karena kita menjaga mengantisipasi permainan harga pasar yang sewaktu-waktu bisa berubah nah ini jagung ini tidak pernah dipupuk karena kenapa vegetasi yang ada di atas pada saat itu kita biarkan melapuk maka menjadi humus dan pupuk untuk bisa dimampuatkan oleh tanaman kenapa saya tidak olah menggunakan mesin padahal kita memiliki mesin 2 mesin penggembur tanah dan mesin langsung pembuat bedengan karena ini tipenya masih sudah subur jadi tidak perlu diolah lagi karena pori-pori makro tanah ini sudah bagus seandainya pori-pori mikro yang mendominasi dan saat asamnya tinggi masih asam jadi bisa kita olah dan kita turunkan menggunakan kap tan tapi ini tidak perlu karena tanah ini masih subur nah ini nanti yang kotoran-kotoran ini itu akan menjadi sebuah pupuk nanti ditambah itu teinya itu teinya si tigar itu pupuk juga nah ini sengaja tanam jagung serta tanam cabai juga pinggir-pinggirnya karena umur jagung ini 2 bulan sudah panen ini beda dengan yang tongkol jagung tongkol yang sampai 3 bulan 4 bulan itu jagung itu cabai semua nah ketiga panen jagung akan tumbuh cabai ini pengendali tikusnya ditambah itu sana itu jadi seorang sarjana pertanian itu harus pandai melihat apa namanya pergerakan pangsa-pangsa nah kalau begini ini hama ini tapi jangan kita bunuh dulu kita maafkan dia cara memaafkannya kita tangkap kita ngobrol sama dia oh tidak mau ngobrol jadi itu hama sombong ini tadi kemarin kita pangkas nih nah itu akan tumbuh tunas-tunas baru ini cabai cabai semua itu sana juga cabai itu yang subur-subur tunggu cabai semua kita harus mempelajari selaku kita sebagai pelaku budidaya kita harus juga mempelajari bisnisnya agrobisnis agribisnisnya bagaimana kita mengolah sesuatu itu bisa menghasilkan dua kali lipat harga jangan cuma kita budidaya budidaya biar ketiga yang untung kan itu tidak baik juga atau biasa disebut dengan tengkulat ini cabai sampai ujung sana cabai semuanya tapi segala sesuatu itu keberhasilan kita kesuburan tanaman kita serahkan kepada sang pencipta iaitu Allah subhanahu wa ta'ala karena dia yang memiliki tanah dia yang memiliki segala galaknya kita tidak ada kita tidak memiliki apa-apa yang memiliki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita bergantung kita berdoa kepadanya sambil kita berusaha jangan cuma berdoa tapi tidak ada usaha maka sama saja kita bohong itu durian juga ada kucing ada kucing rajin 13 kucing saya semuanya penurut tapi penurutnya cuma satu orang di rumah itu cuma saya saja kalau bapak aku yang suruh langsung dicakar kakinya bapak saya karena bapak saya jarang mandi ayo 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 kir saya disini jadi kalau jadi kalau penggunaan bahan kimia itu setara terus menerus kita lakukan kepada tanah maka tanah itu kan kurus akan kurus tapi kalau kita apa namanya menggunakan bahan-bahan organik dan rumput begini kita tidak bakar ini kita tidak bakar sengaja kita biarkan begini kita tidak bakar karena kalau kita bakar itu beberapa jenis mikroorganisme di dalam tanah ini bahasa pertaniannya mikroorganisme di dalam tanah itu akan mati karena banyak mikroorganisme itu yang istilah mikroorganisme baik atau sahabat petani yang mampu melakukan dekomposer di dalam tanah sehingga bahan-bahan vegetasi yang ada di atas tanah itu dapat dilapukan dan dapat dimompatkan oleh akar tanaman diserap oleh akar tanaman melalui bantuan di akar baru dibawa lagi ke dalam menulis ada namanya silem dan ploem ploem dibawa ke daun nutrisi yang diisap di dalam tanah dibawa di daun sat hijau daun dinamanya kloropil disinilah tanaman sat-sat tanaman yang diisap oleh akar tadi sat-sat hara unsur hara yang diisap tanah akar tadi itu dimasak di daun memang kita tidak melihat dapurnya ya tidak ada dapurnya kita tidak lihat apakah dia menggunakan minyak tanah atau kompor gas ini tidak terlihat hanya sat hijau daun maka terjadi proses fotosintesis ini proses fotosintesis dimana tadi sat hara yang diisap oleh akar itu akan dirubah menjadi sebuah energi yaitu karbohidrat nah setelah jadi sebuah energi yaitu karbohidrat itulah yang akan dibagi ke seluruh jaringan tanaman lagi sehingga tanaman-tanaman ini bisa jadi hijau ini ini dia ya memang terjadi fotosintesis ini di koloropid daun itu melalui bantuan cahaya matahari terjadi pemasakan memang kalau dia memasak makanan itu di daun itu tidak ada asapnya ya namanya ini dapur alami nah tidak ada terjadi polusi ini sudah ini sebenarnya sudah masak makanannya tadi itu pada saat dia masak lepas terik matahari panas nah ini mendengarkan juga ini kau dengar tadi apa yang aku bilang aku perhatikan nanti aku tanam tomat besok sudah aku beli bibit tomat ini mau kerja bibit tomat dia sudah rapat sama tiger bilang bos kita harus tanam tomat cabai semua ini sehingga kita bedahkan umur penanamannya artinya sebenarnya kita bisa penuhi satu ekitar ini tapi karena kita menjaga daripada harga di pasar jangan sampai kita nanti paling besar harga langsung turun kita rugi makanya kita bedahkan kadang sampai satu dua bulan kita tanam ini dulu setelah berbuah tanam lagi yang disana jadi untuk menjaga agar panen kita ini akan siklus panen itu akan terjaga itu sekretaris percabe-cabean saya itu sekretarisnya itu sana ketua itu ketua cabai-cabean halo sikir sini ini si Arnold tadi mau kubawa tapi Arnold itu kalau jalan lembek bikin emosi kita tinggi darah juga dia sering makan daging kambing ini kemarin kita sengaja tidak bersihkan rumputnya karena musim kemarin pada mesin hujan baru kita pakai mesin rumput potong rumputnya ini tanah ini tanah kita belinya cuma 12 juta ya eh 13 juta 1 hektare kenapa murah karena yang menjual pada saat itu cicil mobil cicil mobil tidak sanggup bayar sudah datang namanya dep kolektor untuk melakukan penagihan penahanan mobil terbahasa dia jual sama kita karena hobi kita adalah beli tanah yang tidak bermasalah yang lengkap dengan suratnya agar ke depannya aman-aman jadi kita beli nah ini sampai labu sampai disini labu sampai sana ini sebentar lagi kita panen pisang mungkin ada 2-2 juta lumayan lah ini kebun pisang kita yang masih luasnya tidak terlalu yang paling luas ada di sebrang sungai dan pisang ini banyak sekali manfaatnya bonggolnya bisa dibuat jadi pupuk bonggolnya itu batangnya bisa dibuat set PT kita potong batangnya kita buat lubang baru tutup itu akan mengularkan air itulah namanya set PT atau namanya hormon auxin di dalamnya disemprotkan tanaman jadi pertanian sebenarnya itu kalau kita kaji itu sangat luas sekali sangat bagus sekali itu kepala lab saya itu lari lari pengamat itu pengamat ini pengamat bukan pengamat politik dia itu pengamat tentang pergerakan hama ini dia ada tikus sedikit bergerak ada videonya tadi subuh itu dia berangkat aku berangkat ke Tanaman Padi dia menghadang segerombolan tikus atau mau begal dia ditangkap mereka satu-satu nanti saya upload di youtube jangan lupa di nonton ya ini kerjanya tangkap hama ayo pulang ini sudah maghrib ayo baru mandi kita nah keuntungan kita tanam jagung ini dia hanya umur dua bulan memang kecil-kecil saja tapi harganya sampai 10 ribu per kilo kalau di ecer lagi di di Tanjung Selor itu sampai 15 ribu makanya kita nanam banyak-banyak sebenarnya kami menanam sampai 7 hektare kemarin karena terkendala dengan lahan kemarin di sana itu di seberang yang tempat pisang itu belum selesai makanya kita tanam untuk bikin bibit disini dulu sebagiannya kita jual nanti sebagiannya kita bikin bibit seengaja kita rapatkan karena ini batangnya kecil memang nanti begini ada batangnya nanti kecil itu sudah bubungan nanti saya pulang ayo itu banyak kalau pisang-pisang begini masih kecil kecil yang di sana besar kalau di jawa pisang begini ini namanya ditimbang per kilo kalau disini persisir 4000 sekarang Arnold saya tidak bawa juga karena dia sibuk dia bikin grup namanya grup kucing orange dia jadi admin ada saya kirim di di apa namanya di instagram dia sering main hp yang itu kan ini pori-puri pori-puri makronya itu bagus Cuma pakai tangan bisa hancur Kenapa kita utamakan Puri-puri makro di dalam tanah Agar Perkembangan akar ini bagus Bisa menimbus lapisan-lapisan tanah Bersihkan Cakar Aduh, aku mengganggu bakter Aku mau menjelaskan Aku bantu Aku garuk Ini Disuburkan Hitam Bahkan kita kadang turunkan sendiri Bakteri yang Ada namanya sekarang Bakteri F17 Itu bagus lagi Tapi aku menggunakan M4 Efektif mikroorganisme Abang tinggal di mana Saya tinggal di Kalimantan Tara Arnold Kucing petani Arnold Di rumah sibuk bikin Grup kucing orange Ayo lari semuanya Lari Jangan lambat-lambat Kemalaman kita di jalan Sehingga saya pupuk Bahan kimia ini Pasti rata pertumbuhannya Karena tidak saya pupuk Sengaja saya tidak pupuk Karena jagung ini Jagung kecil Seindinya jagung manis tadi Itu saya pupuk Karena Kualitas besarnya Yang orang cari Kalau di pasaran Kalau Karena ini Walaupun di pupuk Tetap sama Kecil besarnya Ini cabai ini Penanaman kita Penanaman sederhana Yang penting Intinya Bertani itu Adalah kita berdoa Urusan pupuk kimia Racun insektisida Dan sebagainya Itu urusan Belakang Yang penting Allah sudah meridoi kita Dalam bertani Maka insya Allah Akan kita berhasil Dan Kita harus mensyukuri Hasil akhir Dari proses Yang kita sudah Lakukan Dari nol Sampai akhir itu Walaupun kita mendapatkan Sedikit Kita harus bersyukur Karena disitulah Allah akan menguji Bahwa betul-betul Hambaku ini Betulkah Dia mensyukuri Nikmat yang aku titipkan Kepadanya Walaupun sedikit Jangan sampai nikmat sedikit Kita malah Tidak bersyukur Rupada Allah Subhanahu wa ta'ala Aduh hilang kucing Ayo lari semuanya Pulang aku ini Tikir lari Tikir Lari-lari semuanya Yang kencang Tidak boleh pelan-pelan Tikir Tikir Trigger Trigger Terima kasih telah menonton